Intro Assalamualaikum pemirsa Trans 7 Jumpa lagi dengan Hasanah Encyklopedia Islam Dunia Pagi ini kami akan mengangkat teragam keunikan dari salah satu makhluk ciptaan Allah SWT Yaitu burung elang dengan berbagai macam keunikan dan kajiannya dalam Islam Intro Pemangsa Raja Langit Semesta Ya itulah burung elang Burung berdarah panas ini mempunyai sayap dan tubuh yang diselubungi bulu pelepah Elang yang berkembang biak dengan cara bertelur yang mempunyai cangkang keras Sebagai pemangsa mamalia kecil seperti tikus, kelinci, ayam dan ikan Elang memiliki paru tidak bergigi tetapi melengkung dan kuat untuk mengoyak daging mangsanya Pemangsa yang kuat dan agresif ini mampu membawa terbang mangsanya dengan berat 4 pound atau setara 2 kilogram Elang mempunyai sistem pernafasan yang baik dan mampu untuk membekali jumlah oksigen yang banyak ketika terbang Jantung burung elang terdiri dari 4 bilik seperti manusia Bilik atas dikenal sebagai atrium, sementara bilik bawah dikenali sebagai ventrikel Elang juga mempunyai sepasang kaki yang kuat dan kuku yang tajam serta melengkung untuk mencengkram mangsa Karena mengincar mangsanya dari ketinggian, elang juga dilengkapi daya penglihatan yang tajam untuk berburu mangsanya dari ketinggian 500 meter Dengan kemampuan seperti ini, elang menempatkan dirinya berada di puncak rantai makanan pada ekosistem di mana dia berada Di samping itu, elang memiliki rentang umur yang panjang dan laju reproduksi yang rendah Seluruh elang berpasangan secara monogami, artinya elang hanya memiliki satu pasangan hidup Wah benar-benar setia sama pasangan ya Struktur rangka dan otot elang yang unik membuat burung ini memiliki kemampuan terbang jarak jauh Seekor elang mampu menempuh jarak sejauh 4.000 mil dari kawasan Asia Tengah hingga ke kawasan Afrika Tulang pada burung elang memiliki sifat penumatik yang berarti memiliki rongga yang dipenuhi oleh udara Selain sifat tulang, kemampuan terbang jarak jauh juga ditunjang oleh modifikasi otot dan sayap Berat otot pada burung elang terletak pada pusat gravitasinya Sayap berukuran besar dan lebar yang dimiliki memudahkan aliran udara menaikan tubuhnya Dengan sifat tulang, berat otot, dan ukuran sayap yang unik ini Burung dengan bobot 7 kg ini menjadi sangat ringan ketika terbang melintasi langit biru Selain itu, elang juga mampu terbang tanpa mengepakkan sayapnya Kita dapat lihat ketika elang di udara, sayapnya terbentang dengan lebar tanpa dikepakkan Sayap dikepakkan biasanya untuk menambah kecepatan terbang terutama ketika berburu mangsa Subhanallah, kuasa Allah SWT yang telah memberikan elang kemampuan terbang yang luar biasa Kemampuan terbang burung ternyata harus jajungi jempol Selama ini, kita memegang juara hewan tercepat di darat Dengan kecepatan larinya mencapai 100 km per jam Tetapi ternyata, kecepatannya masih kalah dengan burung The Peregrine Falcon atau Falcon Peregrinus Kecepatan terbangnya sekitar 390 km per jam Bahkan kecepatan tertinggi mobil balap F1 saja hanya berkisar 370 km per jam Tetapi sayangnya, populasinya terancam punah Habitannya hampir di seluruh benua mulai rusak akibat aktivitas manusia Dalam Al-Quran Surat Anahal ayat 79 disebutkan tentang kemampuan burung untuk terbang Al-Quran Surat Anahal ayat kemampuan terbang Allah SWT telah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada manusia Burung-burung dimudahkan terbang diangkat sebebas Tanpa ada sesuatu pun yang menahannya selain Allah Sayap burung dan kemampuannya untuk terbang ini Mengilhami beberapa penemuan teknologi Bahkan kemampuan terbang ini sangat diinginkan manusia Berbagai cara dilakukan untuk dapat terbang seperti burung Salah satu yang dilakukan adalah dengan menciptakan sayap bermesin Seorang mantan pilot militer bernama Ves Rozi Sudah merancang mesin jet untuk terbang dan sudah membuktikannya Lelaki berkeluarga negaraan Swiss ini melintasi selat Inggris Sekitar 30 km dalam waktu 10 menit saja Dengan sayap bermesin jet yang terpanggul di punggungnya Dia terbang melesat dari Calais, Perancis ke Dover, Inggris Lelaki berumur 49 tahun ini menyebut dirinya sebagai Fusion Man Sayap buatannya dilengkapi roket pendorong di bagian belakangnya Dia juga menggunakan pakaian dan helm khusus untuk melindungi dari panas dan tekanan udara Meskipun sempat tertunda karena cuaca, akhirnya Ves berhasil melompat dari pesawat pada ketinggian 2600 meter Dan terbang seperti burung Nah sekarang mari kita tengok nenek moyang elang yang pernah ditemukan di dunia Tentunya sudah dalam bentuk fosil ya Dengan ditemukannya fosil binatang bersayap, burung dikategorikan sebagai binatang purba Burung purba ini dikenal dengan Archaeopteryx Para ilmuwan menemukan bahwa burung ini hidup pada 150 juta tahun yang lalu Hewan ini dianggap sebagai peralian antara dinosaurus dan burung Bahkan penemuan terbaru adalah bahwa Archaeopteryx ini memiliki bulu kaku berwarna hitam Seperti yang dimiliki burung sekarang Penelitian baru menyangkut burung raksasa pemakan manusia dalam legenda Maori kuno Ternyata memang benar-benar ada Hokiote digambarkan sebagai pemangsa besar hitam putih dengan warna kuning hijau di ujung sayap Ilmuwan berkesimpulan cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut Dan digambarkan dalam gambar batu merujuk kepada elang khas Sebuah raptor atau pemangsa yang punah sejak 500 tahun yang lalu Elang khas atau Harpa Gornis Moray Ditemukan di rawa-rawa oleh Sir Julius von Haas pada tahun 1870-an Pada awalnya hal ini dianggap sebagai sampah karena mirip dengan burung pemakan bangkai Tapi pemeriksaan ulang tengkorak dilakukan menggunakan teknologi modern oleh peneliti Museum Cantabury di Chris Crouch Dan Universitas New South Wales di Australia mendapatkan hasil mengejutkan Burung itu memiliki tulang panggul cukup kuat untuk memberikan pukulan yang mematikan Seperti menyelam dengan kecepatan hingga 80 km per jam Burung tersebut memiliki panjang sayap hingga 3 meter dan bobot 18 kg Burung itu berukuran 2 kali lipat lebih besar dari elang yang hidup dengan cakar sebesar cakar harimau Ih, serem! Elang hidup di muka bumi ini sudah sejak lama Tentunya elang memiliki berbagai jenis Nah, berikut adalah jenis-jenis elang yang ada di dunia Yang pertama adalah elang hitam Elang hitam adalah sejenis burung pemangsa dari suku Asipi Tridae Dan satu-satunya anggota marga Ictinaitus Dinamai demikian karena warna bulunya yang secara keseluruhan berwarna hitam Kecuali kaki dan paruhnya Burung yang berukuran besar ini memiliki panjang dari paruh hingga ujung ekot sekitar 70 cm Sayap dan ekornya pun berukuran panjang Sehingga burung ini tampak sangat besar bila mana sedang terbang Populasi elang hitam menyebar luas mulai dari India, Sri Lanka hingga Asia Tenggara Serta Sunda Besar, Sulawesi dan Maluku Elang hitam hidup memencar di dataran rendah Hutan perbukitan hingga wilayah yang bergunung-gunung pada ketinggian sekitar 1.400 meter Jenis berikutnya adalah elang berontok Atau sering disebut juga dengan burung rajawali Namanya dalam bahasa Inggris adalah Changeable Hog Eagle Karena warnanya yang sangat bervariasi dan merubah-ubah Sedangkan nama ilmiahnya ialah Spisaitus kiratus Elang berontok berkembang biak di wilayah yang luas Mulai dari kawasan Asia Selatan di India dan Sri Lanka Tepi Tenggara Himalaya, terus ke timur dan selatan melintasi Asia Tenggara Hingga ke Indonesia dan Filipina Ras-ras tertentu dari elang berontok memiliki jambul panjang Dan tersusun dari 4 helai bulu di belakang kepalanya Sedangkan ras yang lainnya nyaris tidak berjambul Elang berontok putina serupa dengan yang jantan Hanya saja bentuk tubuhnya agak besar Elang berontok hanya berpasangan di musim kawin saja Di luar musim kawin sering ditemukan menjelajah sendirian Di hutan-hutan terbuka, sabana dan padang rumput Burung ini menyukai berburu di tempat terbuka Dan menyerang mangsanya yang berupa reptil Burung atau mamalia kecil Dari tempatnya bertengger di pohon kering atau dari udara Tidak jarang burung ini merampok kawanan ayam di pedesaan Sekali bertelur, elang berontok hanya memiliki 1 butir telur Berwarna putih dengan bintik kemerah-merahan Sarangnya berukuran besar Dibuat dari ranting-ranting pohon dan dedaunan Dan selalu berada di pohon yang tinggi Ini bertujuan agar melindungi telurnya dari ancaman predator Di Jawa, elang berontok bersarang antara bulan April Sampai sekitar Agustus atau Oktober Nah, jenis yang berikutnya ini adalah jenis elang yang paling langka di dunia Elang Jawa Elang yang bertubuh langsing dengan panjang tubuh antara 60 hingga 70 cm Memiliki kepala berwarna coklat kemerahan Dengan jambulan tinggi menonjol berupa 2-4 bulu dengan panjang mencapai 12 cm Sesuai namanya, penyebaran elang Jawa ini terbatas hanya di Pulau Jawa Dari ujung barat Taman Nasional Ujung Kulon Hingga ujung timur di semenanjung Belambangan Purwo Di samping itu, penyebarannya terbatas di wilayah-wilayah dengan hutan primer Atau hutan yang tumbuh alami tanpa campur tangan manusia Pada umumnya, tempat tinggal elang Jawa sukar untuk dicapai Meski tidak selalu jauh dari lokasi aktivitas manusia Masa bertelur elang Jawa tercatat mulai bulan Januari hingga Juni Sarangnya berupa tumpukan ranting-ranting berdaun yang disusun tinggi Seperti elang merontok, elang Jawa juga memiliki sebutir telur dalam sekali bertelur Yang di-erami selama kurang lebih 47 hari Karena sangat langka, total jumlahnya hanya sekitar 137 hingga 188 pasang burung Atau perkiraan jumlah individu elang ini berkisar antara 600 hingga 1000 ekor Populasi yang kecil ini menghadapi ancaman besar terhadap kelestariannya Yang disebabkan oleh kehilangan habitat dan eksploitasi jenis Pembalakan liar dan konversi hutan menjadi lahan pertanian Telah menyusutkan tutupan hutan primer di Jawa Selain itu, elang ini juga terus diburu orang Untuk diperjual belikan di pasar gelap sebagai satwa peliharaan Karena kelangkaannya memelihara burung ini seolah menjadi kebanggaan tersendiri Dan pada gilirannya menjadikan harga burung ini melambung tinggi Wah, sudah tahu langkah, bukannya dilindungi Malah dijadikan lahan bisnis Kita sebagai manusia oleh Allah SWT Telah diberi keistimewaan tertentu Dengan dibekali berbagai macam ilmu Agar mampu mengolah dunia beserta dengan isinya Yang memang dipersiapkan untuk kepentingan manusia sendiri Bukannya malah seenaknya merusak hutan Dan memburu hewan yang semakin langka keberadaannya Astagfirullah Nah, jenis elang berikutnya adalah jenis elang raksasa yang disegani manusia Inilah elang emas Elang emas dengan nama latin Aquila chrysaitos Adalah salah satu burung elang yang berada di belahan utara Elang ini menyebar di Amerika Utara, Eropa, dan Asia Seperti semua elang, elang ini masuk ke dalam famili Asipitridae Bedanya elang emas memiliki panjang tubuh lebih dari 1 meter Elang emas mudah dikenali karena fisiknya yang besar dan bulunya yang berwarna coklat gelap Nama emas sendiri didapat dari fakta bahwa warna kepala burung ini sepintas menyerupai warna emas Terutama ketika sedang berada di bawah sinar matahari Karena ukuran yang besar dan penampilan yang terkesan gagah Elang emas dihormati banyak orang di berbagai wilayah Beberapa negara seperti Albania, Jerman, Meksiko, dan Rumania Memakai elang emas sebagai lambang negaranya Habitat favorit elang emas adalah pegunungan Namun mereka juga sering dijumpai di daerah hutan pinus, padang rumput, dan daerah dekat pantai Elang emas cenderung lebih menyukai habitat yang luas untuk berburu Dan mengontrol wilayah kekuasaannya Ketika melihat mangsanya dari udara, elang emas mendadak menukik Sambil menekuk sayapnya agar kecepatannya bertambah Dalam kondisi seperti ini, kecepatan menukik elang emas bisa mencapai 200 mil per jam Atau setara dengan kecepatan kereta peluru di Jepang Di kawasan peternakan Skotlandia, yang juga merupakan habitat elang emas Justru keberadaan elang emas dianggap sebagai hama peternakan Karena mereka sering memangsa hewan-hewan peternakan yang berukuran kecil Karena itulah, aktivitas berburu elang emas dan telur-telurnya Yang sudah berlangsung berabad-abad Mengakibatkan elang emas tidak bisa dijumpai lagi di habitat aslinya Seperti di pulau Irlandia Seperti jenis elang lainnya, elang emas juga bersifat monogami Dan pasangan elang emas yang sudah kawin memiliki wilayah kekuasaannya masing-masing Dan jenis elang yang terakhir adalah elang ular bido Elang ular bido adalah sejenis elang besar yang menyebar luas di Asia Mulai dari India di bagian barat, Nepal, Sri Lanka, terus ke timur hingga China Keselatan melintasi Asia Tenggara, Semenanjung Malaya, Kepulauan Sunda Besar, hingga Kepalauan di Filipina Elang ini berwarna hitam dengan garis putih di ujung belakang sayap Terlihat di saat terbang seperti garis yang tebal Ciri khas lainnya adalah kulit kuning tanpa bulu di sekitar mata hingga paruh Ada yang mengatakan bahwa kulit kaki dari elang ini mempunyai kekebalan terhadap bisa ular Karena itulah, elang ini disebut elang ular karena mempunyai kekebalan terhadap bisa ular Makanan utama dari elang ular adalah ular-ular kecil Burung-burung kecil sampai kemamalia kecil seperti tikus atau kelinci yang mempunyai ukuran yang kecil Elang ular bido hidup berpasang-pasangan dan sangat ribut ketika melayang-layang di atas wilayah sambil mengeluarkan suara Pada musim kawin, pasangan menunjukkan gaya terbang akrobatik untuk menarik perhatian lawan jenisnya Romantisme bergaya akrobatik Nah itulah jenis-jenis elang dengan berbagai ciri fisik dan cara bertahan hidupnya Karena elang termasuk burung buas dan berkuku tajam serta paruh yang kuat untuk berburu mangsanya Berarti dalam Islam, elang termasuk hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi Hal ini dikuatkan dalam hadis Soheh bahwasannya Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring Dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkram Yang dimaksud dengan kuku untuk mencengkram adalah cakar yang digunakan untuk memotong dan merobek mangsanya Seperti pada burung elang Artinya syarat diharamkan burung yang bercakar adalah apabila cakarnya digunakan untuk menerekam atau menyerang mangsanya Oleh karena itu, ayam jago, burung pipit, dan burung merpati meskipun bercakar tidak termasuk yang diharamkan Dalam hadis lain, elang juga termasuk hewan fasik Yaitu hewan yang diperintahkan untuk dibunuh namun haram untuk dimakan Seperti yang tersirat dalam hadis Soheh bahwa Rasulullah SAW bersabda Lima jenis hewan yang seluruhnya fasik yang boleh dibunuh di tanah suci adalah Burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan binatang buas Makna fasik dalam bahasa Arab adalah Al-Khuruj yang berarti keluar Seseorang disebut fasik apabila ia keluar dari perintah dan ketaatan pada Allah Ta'ala Lantas hewan-hewan ini disebut fasik karena keluarnya mereka hanya untuk mengganggu Dan membuat kerusakan di jalan yang biasa dilalui hewan-hewan tunggangan Nah, sudah jelas bukan? Sudah sepantasnya sebagai umat Allah SWT Kita tetap taat terhadap perintah dan larangannya Agar kita selamat di dunia dan akhirat Allah SWT memang telah mengatur semua yang ada di dunia ini Contohnya adalah keistimewaan penciptaan mata elang sebagai makhluk ciptaannya Mata burung elang memiliki desain ketajaman penglihatan yang luar biasa untuk berburu Seekor elang dapat melihat seekor kelinci yang melompat-lompat di antara semak-semak ribuan kaki di bawahnya Elang memang memiliki mata yang sungguh tajam Selain itu keahliannya mempelajari situasi dalam hal berburu mangsanya Memberi pemahaman kepada kita tentang karakter visioner dalam spiritualitas kepemimpinan Dimana elang tidak sekedar memiliki mata awas Tetapi juga kemampuan mengelola jarak pandang yang tepat untuk berhasil mendapatkan hasil optimal Ketika elang berputar sekali di udara, ia tengah memastikan mana yang akan menjadi sasarannya Kalau elang melakukan ini, kawanan mangsanya mungkin sangat waspada dan mulai mencari ancang-ancang melarikan diri Dengan begitu elang tahu persis ia akan kehilangan sasaran Maka elang akan terbang memutari area itu dengan sedikit lebih tinggi dari sebelumnya Elang memutar sekali lagi untuk mengunci jarak pandangnya pada mangsa Dengan semua informasi bahaya yang ia telah pelajari sebelumnya Kemudian elang menukik tajam dan dengan serga penyangkram mangsa dengan kedua kaki Serta membawa terkamannya menjauh ke angkasa makin tinggi menuju sarangnya Benar-benar strategi berburu yang mantap Elang sering dijadikan simbol supremasi Baik sebagai lambang negara, motivator, logo perusahaan, dan berbagai ikon lainnya Mengapa elang sedemikian menarik? Bila dilihat dari morfologi tubuhnya, elang memiliki paru yang kuat dan tajam Dengan retina mata yang lebih tajam daripada manusia Dan ternyata elang memiliki umur yang panjang bisa sampai 70 tahun Bagi manusia di usianya ke-70, mereka tentu sudah menjadi rentah dan mungkin tak berdaya Seekor elang untuk dapat sampai di usianya 70 tahun Dia harus membuat suatu keputusan besar dalam hidupnya Di saat usia ke-40 tahun, elang sudah nampak tua rentah Dengan paruhnya yang panjang dan bengkok hampir menyentuh dadanya Bulu sekujur tubuhnya semakin lebat sehingga memberatkannya pada saat terbang Saat itu elang dihadapkan pada dua pilihan hidup Apakah dia memilih pasrah dengan kondisinya, kemudian mati perlahan-lahan Atau dia rela mentransformasikan dirinya tapi dengan perjuangan yang sulit Perjuangannya itu adalah sang elang menyendiri di puncak gunung dan membangun sarangnya Ia harus mematukan paruh panjangnya ke batu hingga habis dan tumpul Dan menunggunya tumbuh kembali Begitupun dengan cakar dan bulunya Ia harus menancapkan cakarnya ke batu hingga tumpul Dan mencabuti bulu-bulu tuanya hingga habis Lalu menunggu tumbuh kembali bulu dan cakarnya Setelah proses menyakitkan ini berhasil dilewati Sang elang bisa memulai kehidupan barunya hingga 30 tahun lagi Subhanallah Tak berbeda dengan kehidupan burung elang yang bertransformasi Sebagai hamba Allah SWT dalam hidup ini suatu ketika kita juga harus membuat sebuah keputusan besar Untuk melakukan pembaruan Lepaskan segala hal negatif dari masa lalu yang membebani pikiran dan usaha kita Misalnya kebencian, kecemburuan, dendam, kesedihan, dan kebiasaan buruk lainnya Sesungguhnya Islam menjauhi hal-hal yang negatif Karena kenikmatan yang dilimpahkan Allah SWT kepada manusia Bisa saja hilang dan berubah menjadi azab Apabila manusia berbuat durhaka dan maksyat kepada Allah SWT Begitupun sebaliknya Keadaan yang buruk yang menimpa manusia Akan berubah menjadi menyenangkan dan penuh nikmat Apabila manusia berlaku sabar, takwa, dan beramal soleh Nah pemirsa, usai sudah Hasanah Encyclopedia Islam Dunia Pagi ini Semoga selalu membawa pencerahan untuk Anda semua Jangan lupa, saksikan terus Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat Hanya di Trans7 Wassalamualaikum Wr Wb